Bahkan ajaran agama juga melarang praktek jual beli organ. Wajar saja, karena sejatinya semua yang ada di dalam tubuh manusia. Menurut hukum ekonomi, di mana ada permintaan, di situ pula ada penawaran. Fenomena ini juga yang mewarnai praktek donor organ. Minimnya donor organ tubuh justru dimanfaatkan bagi sebagian orang untuk meraup keuntungan. Yah, mereka mendonorkan organ tubuhnya dengan mengharapkan imbalan. Kasus ini terutama terjadi di negara-negara yang tergolong miskin, di mana penjualan organ tubuh semakin marah. Namun, bukan berarti kita dapat berlegah hati. Di Indonesia, praktek-praktek penjualan organ tubuh juga dapat ditemukan dengan mudah. Bagian tubuh yang saya dengarkan adalah tubuh yang jalan kesehatan dengan saya. Waktu itu, bapak itu kan minta bantu. Bapak itu minta bantu, dan saya kan jadi mau, ya karena juga ada yang di mimik, yang di jauh kan. Tapi itu enggak terlalu jadi fokus sih. Yang kedua, beliau memang menjanjikan itu ke saya, tapi tidak semuanya yang beliau terpenuhi. Yang beliau janjikan itu, ya kalau kamu dibilang, cuma berapa persen deh yang dipenuhi. Hal tersebut tentu sangat tidak dibenarkan. Apalagi di negara kita, di mana masyarakat masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas. Bahkan ajaran agama juga melarang praktek jual beli organ. Wajar saja, karena sejatinya semua yang ada di dalam tubuh manusia bukanlah miliknya sendiri. Namun, jika kerabat ataupun orang terkasih membutuhkannya, sudah sepantasnya lah jika kita bersedia memberikannya tanpa mengharap imbalan. Oh iya, saya pernah jadi donor. Waktu itu donor darah aja sih. Enggak, saya enggak pernah jadi donor. Pernah jadi pendonor darah sekali. Saya menjadi donor tidak pernah. Baksi malakama, donor organ bisa menjadi pilihan yang sulit. Baik untuk pendonor maupun resipiennya. Namun, jika itu satu-satunya pilihan, apakah kita akan melakukannya tanpa tahu dasarnya? Lantas, bagaimana pula pendapat MUI tentang hukum mendonorkan organ tubuh? Ya, itu juga pendapat ulama akan kontroversi seperti itu. Pendapat pertama mengatakan tetap haram. Karena bagaimana dia menjual organ tubuh dia, itu kan organ itu bukan milik dia. Bagaimana dia bisa mengeluarkan. Nah, pendapat kedua mengatakan, kalau dia misalnya sudah tidak punya apa-apa lagi. Sehingga kalau tidak menjual organ tubuhnya, misalnya mati dia, itu kan. Saking laratnya, gitu kan. Maka bagaimana? Menjual organ tubuhnya untuk makan. Boleh enggak? Itu dibolehkan. Yang menerima, kalau dia misalnya tanpa dicampok dengan organ yang baru, dia akan mati misalnya. Ya, dia boleh terus aja menerima campuran. Sebabkan sedapat mungkin ada pencampuran. Kehidupan yang dianugrahkan oleh Allah SWT memang tiada taranya. Dengan fisik yang sehat dan lengkap, manusia dapat mengisi anugrah itu dengan sebaik-baiknya. Sebagai makhluk yang berakal, merupakan hal mulia. Jika kita mampu merenung dengan cernih, apa hakikat dan manfaat setiap organ yang diciptakan oleh Allah. Dengan mendonorkannya, bisa jadi kita menyelamatkan kehidupan orang lain. Akan tetapi, jangan sampai hal tersebut membahayakan diri kita sendiri ataupun merugikan orang lain. Apalagi untuk memperjual belikannya. Karena sesungguhnya Allah adalah maha pemberi dan miliknya pula segala yang ada di muka bumi ini. Pamirsa, ternyata donor darah itu bisa menyatakan tubuh kita. Kata dokter itu juga. Tapi kalau donor yang lain, anak-anak sudah lihat di petangnya seperti apa. Dan sekarang saya lapar, saya ingin makan makanan yang bergini dan berprotein. Terima kasih telah menonton!